Tersangka kasus dugaan korupsi hibah kamar dagang dan industri Jawa Timur Lanyala Mataliti memperpanjang kemenangannya di peradilan negeri Surabaya Setiap kemenangan Lanyala dalam pra-peradilan berbalas keluarnya seperindik baru oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejadian ini selalu berulang hingga publik bertanya sampai kapan ini akan terus terjadi Oleh karenanya kita akan membahas persoalan ini bersama Mantan Hakim dan Akademisi Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan Dan Akademisi Hukum Universitas Indonesia yang juga saksi ahli di sidang pra-peradilan terakhir Lanyala Mataliti Kudri Sitompul Bahwa Bapak selamat malam Kalau saya belanja di minimarket beli tiga kali dapat payung, beli tiga kali dapat mangkok Ini kalau seperindik tiga kali gak dapat apa-apa kita lelah saja Anda melihat ini bagaimana Kang Ase? Ya gini prinsip dulu ya bahwa orang menetapkan tersangka boleh asal ada bukti permulaan Cukup bukti, kita ketiga kalinya juga sama bicara yang sama dengan Vito Betul, 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 betul Boleh mentakan Ketika penyidikan ini salah Tidak menurut syaratan bisa diperadilan Dua-duanya harus jalan Oke Cuman kan persoalannya Yang saya menarik tuh kan Disini sama-sama saya ulang lagi kan dengan Vito Tidak boleh berkali Boleh berkali-kali Boleh berkali-kali Cuman kan lucu Anaknya setiap dinyatakan tidak sah Nyatakan lagi Nyatakan lagi Bahkan maaf dengan segala hormat harus dinyatakan Terus masa apapun Kalau ada keberatan Janganlah Sampai lima puluh kali saya catat Lelah, lelah, lelah Ini kan belum Ya coba aja kalau gak salah Silahkan penyidikan lagi Kalau gak ada kan perpadaan lagi Tapi mau sampai kapan Ini kan prosesnya kita punya hukum acara Yang ditentukan Silahkan dia punya menetap Kejaksaan, polisi, KPK Menetapkan tersangka ya Dengan kewenangan sebagai penyidik Silahkan Asal ada cukup bukti Atau bukti permulaan Tapi ketika proses tadi Buktinya tidak mau di perseratan Dan diuji di pra-peradilan Dan hakim menyatakan menolak Atau mengabulkan harus dihormati Dan sudah tiga kali Ya sudah tiga kali 40 kali, seribu kali Jadi gak ada masalah Selama proses penyidikan Kan pra-peradilan itu bila penyidikan Penuntutan, penghentian penyidikan Ketika prosedur itu Ada kesalahan formal Itu bisa di pra-peradilankan Kenapa enggak Tapi kan pembelajaran Hakim sudah mengingatkan Kalau salah Jangan diulang Ini sekarang statusnya Seperindiknya saja yang baru Ya baru Segala sesuatunya sama Sekarang lagi Saya kan tidak mau Sebelah si perkara Sama yang di formalitas Materi Saya gak ngerti soal materi Boleh karena ahli mungkin tahu Sekarang kan disini juga sama Saya tidak akan bicara materinya Saya di formalitas beracara Karena ini pra-peradilan Nah sekarang dulu kan Di bidang lain Sekarang lain lagi Kalau gak salah pencucian uang kan Nah sekarang Ketika ditetapkan tersangka Misalkan pasal 2 Pasal 3 Pasal 5 Pasal apapun Harus ada bukti permulaan Ada bukti yang cukup 2 Kalau enggak Menyatakan itu Ya bisa objek pra-peradilan Ya persedia penyidikannya yang salah Pendekan penuntutan yang salah Itu kan materi Pra-peradilan Ya maka saya bilang Beribu kalipun silahkan Cuma masalahnya Ketika subjeknya yang pertama Publik berhak bertanya dong Subjeknya yang pertama Ininya lain-lain Ininya lain-lain Dan berulang-ulang Apalagi ada pernyataan Kajati Pokoknya harus Ya hasilnya harus Terus sampai 50 Saya kaget Kok sampai 50 kok Ya seolah Dalam tanda petik sekali Mohon maaf Ada seolah menantang kan Ini dalam Tidak dalam konteks Kita memperkarakan Seorang lanya-lanya Dan bukan soal kasusnya Ini semata-mata Acaranya Acaranya Jadi siapapun Saya kali tadi katakan di awal Siapapun yang menetapkan Pak Khodri Dicatakan tersangka Saya sepenyidiknya Boleh saja Kalau dia punya bukti permula Atau cukup bukti Atau prosedur penetapan tersangkanya Betul Tapi kalau enggak Jangan Siapapun Sama Tapi kan Aneh Besok Bikin lagi Bikinnya Saya kan kaget Pak Khodri Anda kebetulan adalah Saksi ahli Ahli-ahli Jangan-jangan Anda yang menentukan Dan memberikan Keyakinan kepada hakim Untuk mengatakan Ini kayaknya batal Kira-kira begitu Mungkin Tapi Sejak awal Apa yang janggal Kalau misalnya Pak Khodri lihat Ya begini Sehingga harus dibatalkan Ini kan yang ketiga kalinya Walaupun pemohonnya Beda Anaknya Tapi itu kan Merupakan Bagian Sama saja Antara Tersangka Dan anaknya Itu sama saja Pasal 79 Boleh Nah yang Ini kan Itu kan materinya Itu saja Materinya itu saja Maksudnya sama Sama Hanya yang dibedakan itu Apa namanya Ancaman hukumannya Yang dibedakan itu Ditambahkan Ada Penjejuan uang Tapi kan penjejuan uang Itu juga kan Mestinya kan ada Predikat crime-nya Pedana pokoknya Pasti kan Harus yang diinikan Adalah Masalah korupsi Sedangkan korupsi Yang sebelumnya itu Kan sudah diputus Yang perkara Atas nama Diar itu Sudah diputus Dan di dalam Perkaranya Diar itu Tidak disinggung-singgung Namanya Atau Peran Ketika itu Yang lanyalah Itu Ya kan Nah Jadi Tapi Pak Khodri begini deh Itu Terlalu teknis Barangkali ya Dan jawabannya Pasti arahnya Hukum positifnya Memenuhi gitu Tapi maksud saya gini Pertanyaan saya Nggak make sense Buat publik begini Lanyalah ini kabur Dinyatakan sebagai Tersangka Seharusnya Sebagai warga negara Yang baik Melaksanakan Kewajibannya Ditetapkan sebagai Tersangka Hadapi Kalau misalnya memang Kan kita kan Semuanya Sama di depan hukum Dianggap tidak Bersalah Sebelum kemudian Ketok Palu Hakim Kemudian dia kabur Dan dalam Kondisi yang Melarikan diri itu Entah dimana katanya Di Singapura Apa segala macem Mengajukan peradilan Dan menang Itu yang kemudian Membentuk persepsi orang Ada apa-apanya Kasus ini Tapi nanti dijawabnya Pak Kami akan kembali Sehat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Keberadaan Lanyalah Mataliti Hingga kini Masih diselidiki Pihak Kejaksaan Agung Meskipun Sudah diketahui Berada di Singapura Jaksa Agung menyebut Belum dapat memastikan Keberadaan Lanyalah Jaksa Agung M. Prasetyo Menyatakan Meskipun izin tinggal Lanyalah Mataliti di Singapura Sudah habis Pihaknya tidak bisa Menjemput tersangka Kasus dugaan Korupsi Dana hibah Di kamar dagang Dan industri Jawa Timur tersebut Prasetyo menyebut Setelah Paspornya dicabut Lanyalah saat ini Dicurigai bersembunyi Di rumah rekan Atau saudaranya Yang menambahkan Upaya pencarian Lanyalah Masih terus dilakukan Lembaga Adyaksa Dengan habisnya Masa tinggal Lanyalah Di Singapura Diharapkan Pihak imigrasi Singapura Akan menangkap Ketua Umum PSSI non-aktif Tersebut Sementara itu Prasetyo juga Mencurigai Selama ini Lanyalah Mendapat Pasokan dana Dari koleganya Yang dikirimkan Melalui kurir Ke Singapura Baik kita lanjutkan Perbincangan ini Saya potong Tadi Pak Kudri Logikanya Begini saja Ini Hukum positif Bahwa Bapak lah Yang tahu Masternya Bahwa Bapak Buat publik Barangkali berpikirnya Gini Ini orang ditetapkan Sebagai tersangka Apapun itu ya Ada orang yang Ya udah Saya akan hadapi Karena itu merupakan Kewajiban saya Di muka hukum Sebagai warga negara Indonesia Yang kita hadapi For better or worse Kondisi seperti ini Tidak terjadi sama Lanyalah Lanyalah kabur Melarikan diri Keluar negeri Entah kemana Kemudian dalam perjalanannya Dilakukanlah Pra-peradilan Dan menang Tidak kembali Karena ada ancaman Begitu datang Kita tangkap Kata Kejati Dan kemudian Seperinti keluar lagi Diperkarakan lagi Diperadilankan lagi Dan akhirnya menang Orang kemudian melihat Ini buron Dan menang Ada Ada semacam Apa ya Sesuatu yang Sesuatu yang Mengganjal Perasaan gue gak enak Ini kalau kondisinya kayak gini Kok bisa Menang juga sih Buron Gimana Pak Saya ini bukan Penasihat hukumnya Lanyalah ya Pasti Tapi Saya sih ahli yang meningkatkan Ya Saya sih ahli yang meningkatkan Pertanyaan itu ditanyakan Saya juga Di pengadilan Terus saya bilang Bahwa ini kan harus ada Hak dan kewajiban Jadi dibilang Kalau orang Dia menerima hak Meminta hak Tentu dia harus memenuhi Kewajiban dulu Dia di pertanyaan Ini Termohon Pihak kejaksaan itu Tanya sama saya gini Saya juga Saya bilang Saya juga gak tau alasannya apa Tapi saya sebagai orang yang Katakan lah Orang yang Katakan yang Netral dalam selalu ini Katakan dalam ketika Walaupun katakan Saya itu harus juga Untuk Sebenarnya saya itu bukan buat Menguntungkan ini Cuman saya Hanya diajukan oleh Pihak kemohon aja Jadi saya Saya bilang gini Nyala itu Mempunyai persepsi Bahwa Kejaksaan itu Sudah tidak netral lagi Buat apa Dilari ini netral Karena memang Sudah memang Tujuannya dia mau ditangkap Menegak hukum Represif Jadi ya Artinya Dia bilang Wah buat apa Saya ini kan Jadi dia punya hak Subjektifnya dia Kalau misalnya Sudah kejaksaan Sudah tidak Netral Dan dia bukan lagi Untuk menegakkan hukum Tetapi Menegakkan Aturannya penguasa Jadi istilahnya Bukan Rule of law lagi Tapi sudah rule of the ruler Nah jadi dia bilang Wah buat apa saya ini Lebih baik saya Nah ini Memang sih sebenarnya Apa ya Mungkin Sikap ini Ditanggapi oleh Publik Wah ini kok Seperti yang Anda katakan Tapi inilah backgroundnya Saya kira Dan itu bisa Bisa kita Kita Bisa kita Mahfumi Harus kita Mahfumi Tapi sebelum Saya teruskan itu ya Vito ya Ini kan sebenarnya Buat kejaksaan Mestinya juga Publik Ini Pengadilan ini kan Sebenarnya adalah Pra-peradilan Itu kan sebenarnya Kontrol Untuk ininya Sekarang Dia bilang bahwa Pihak Kejaksaan Sebagai penyidik Dia tuh tidak sesuai Dengan aturan yang apa Jadi harus menetapkan Dengan sesuai dengan apa Yang menurut aturan ini Tetapi sekarang Dipaksakan Ya kan Dipaksakan Seperti itu Kan akhirnya orang bilang Kalau begitu kan sebenarnya Kejaksaan Jadi munculnya Seperindik yang baru ini Menurut Bapak itu Dipaksakan Yang penting Yang penting jadi aja Akhirnya begitu Yang penting masuk aja gitu ya Iya jadi ini Nah jadi Sekarang bagaimana Kalau misalnya Persepsi antara Dibilang Ini katakan Ada apa nih Kalau orang buron Bisa dimenangkan Tapi kan kita bisa Bisa lihat dari sisi yang lain Oh ternyata Pengadilan Pengadilan itu Justru melindungi orang Yang sebenarnya Haknya dilanggar Nah jadi Kalau misalnya Dia lari Sebenarnya Dia menghindar Dari orang yang Bertindak Kalau saya Bertanya pertanyaan Hipotetis ke Hakim bagaimana Kalau Kalau ke Kalau anda Kalau anda seperti ini Diajukan di kasus Orang ini buron Ya orang ini buron Lari dari Apa namanya Kewajiban hukum Kemudian dia Mengajukan Pra-peradilan Yang pertama Kang Asim akan Menjidangkan tetap Gini Dua hal yang berbeda Sekali lagi Saya diprosedur ya Buron dengan Pra-peradilan Tidak ada hubungan Betul Buron ya buron Bener Musalah urusan nanti Orang bisa menganggap Kalau bersih Kenapa Risih Harus hadapi Tapi bisa alasan Beliau katakan Satu itu Kedua Pra-peradilan itu Dibatasi Limitatif Walaupun yang terakhir Saya tidak setuju Ada perkara yang Di selatan itu Apakah prosedur Penahanan Penetapan tersangka Yang sekarang baru itu kan Penetian penyidikan Penuntutan Saya tahu tidak Jadi hakim menjadi situ Main di formalitas Tidak main Tidak ada urusan Karena yang bisa Mengajukan yang bersangkutan Dan keluarganya Atau pihak Misalkan Pihak si polisi Yang dijadikan ini Atau si penegak hukum lainnya Jadi tidak ada hubungannya Tapi catatan saya gini Fit Satu Tidak ada diskresi Dari hakim Yang berpikir bahwa Ini kan Orang ini buron Muburan pun tidak ada Kalau ketika pra-peradilan Jadi administratif saja Ini kan namanya Pra-peradilan Pra itu sebelum Di pengadilan Nah pra-peradilan itu Kan ajasnya legalitas Pasal tiga proses Peradilan menggunakan Undang-undang ini Nah di pra-peradilan ini Pasal-pasal sudah ditentukan Materi inilah Jadi hakim tidak masuk Jadi menilai ini Jangan pakai perasaan gitu ya Jangan Ini pakai Formalitas saja Ajaran pastian hukum Itu satu Jadi publik Jangan pakai perasaan Jangan pakai perasaan Kalau tiga kali Empat kali Ini kayak repil Saya kan kesal-sesalkan lah Ini harus ada penyelesaian Gak bisa Hukum gak jadi mainan Kita jadi malu Saya orang luar juga jadi malu Peradilan kayak beginian kan Nanti kan Saya kira gini lah Misalnya tatan pertama mungkin Bagi apa Lanyalah Kembali ke Republik Satu-tatangan Jangan ditahan lah Biar hadapi Head-to-head Jadi pengadilan Satu itu Solusinya kan Supaya nanti tidak ada Repil 4, 5, 7 Karena sampai 50 kan Masa tiap hakim digilir semua Gila Kalau kejadian gini Kan malu kita kan Satu itu Hadapi datang Jangan ditahan Satu itu Kedua Nah sekarang ya Penetapan tersangka baru Bayangin Yang satu kan dianggap Tidak punya pesaratan Artinya prosesnya ada yang salah Sekali lagi Untuk penetapan sebagai tersangka Itu ada panggilan sebagai tersangka Kalau dia panggilan sebagai saksi Ya gak bisa Langsung keus jadi tersangka Itu kuat jelas Kalimat bahasa Nah kalau yang tadi awal udah batal Kan harus dimulai dari awal lagi Ketika di awal belum lagi Gak bisa dong menutupkan tersangka Apalagi akan menyatakan Nanti saya ulang sebuah hakim Nah belum periksa aja Belum Ini kan berusaha hukum acara Sekali lagi saya tidak berkepentingan Nah lebih baik solusinya Lanyalah datang Jangan ditahan Hadapi di pengadilan Bisa gak kalau misalnya Tetap bersikeras Kejati begitu Tetap mengeluarkan seperindik baru Mungkin gak kemudian Hakim-hakim di pengadilan Berpikir Ini tiga rekan saya Sudah mengatakan Ini tidak sah Kalau misalnya dia ngajukan ke saya juga Ya pasti tidak sah juga Karena kejatinya pernah ngomong 50 hakim digilir sampai ketuanya Itu kan tadi saya bilang Itu yang saya selalu punya tantang Nah kata hakim Ya udah saya 57 Lalu kalah 50-0 Kan jadi gak lucu Kayak anak kecil Ini harus kembalikan proses upaya Nanti kayak Mas Pito Misalkan semua publik Ini apa-apaan pengadilan Kan Nah bisa kan satu bisa nuduh Ini kaburon kok Takut salah Pengadilan juga memenangkan Karena dituduh Terhadap petikan Soalnya Udah lah kembalikan prosedur Hukum ada penyelesaian Gak bisa lah kesamanya Untuk Lanyala sendiri Menurut Bapak Baiknya pulang saja kan Kalau sudah seperti ini kan Atau gimana Ya saya gak boleh kasih ini lah Ya itu kan haknya Dia mau pulang Dari kacamata Apa namanya Ahli pidana lah Kalau udah kayak gini Tiga kali apa segala macem Iya Kalau dari Kita kalau bicara normal Memang Dia Harusnya jangan Lari ya Tapi kan ini Kita menghadapi yang tidak normal Ya kan Kalau misalnya normal kan Dia gak akan jadi tersangka Karena ini tidak normal lah Ini jadi Oke sekarang Sprindik ini kan Sekarang seperti Statusnya kan putih kembali nih Lanyala kan Seharusnya ketika dia pulang Gak ada isu dong Apa Ketika dia pulang Dia gak ada isu Dia menjadi manusia bebas kan Sekarang ini Iya Tapi kalau dikeluarkan Sprindik Satu jam kemudian Langsung ditangkapkan Bisa Bisa saja itu Ya Tapi begini Bedanya Saya gak baca Terakhir Cuman saya baca Dari media tadi siang Ada keputusan Pra-peradilan yang kali ini Yang berbeda dengan lalu Itu ada Perintah Supaya Dinyatakan Direhabilitasi Dan dicabut Bedanya dengan Putusan pra-peradilan yang pertama Yang kedua Waktu itu tidak ada Jadi ditanyakan juga Pada ke saya Bagaimana Oke Memang Pra-peradilan itu kan Bukan kondemnator Bukan yang menghukum Tetapi dia hanya Menyatakan bahwa ini Nah Sekarang Hakim itu Untuk Menghilangkan Masalah Seperti Yang Permasalahan Seperti yang Tidak jelas itu Dikeluarkan Di dalam putusan itu Diperintahkan Kepada itu Supaya Menyatakan Rehabilitasi Dan diputuskan Penghentian Jadi ada perintah Yang bedanya Dulu tidak ada Nah sekarang Kalau misalnya Perintah Kan putusan Pengadilan itu Berlaku kepada Siapa saja Ya bukan berlaku Kepada Tapi berlaku Termasuk juga Kepada Apa namanya Pihak kejaksaan Memang betul Seperti Pak Asep itu Jawa bilang Tidak ada larangan Dia mengeluarkan Seperindik baru Tetapi secara Etikanya Bagaimana dong Nah Dan mesti tahu ya Bahwa Putusan pengadilan Itu salah satu Sumber hukum Nah Di dalam setiap Sumpah jabatan Termasuk Sumpah jabatan Jaksa Dia akan menghormati Konstitusi dan hukum Nah dia mesti Hormatin hukum itu Jadi putusan pengadilan Kalau misalnya Putusan pengadilan Tidak dihormati Oleh Kejaksaan Nanti kan orang Awam juga Biasa Udah gak usah Dihormatin aja Jadi kan sebenarnya Ini proses pembelajaran Jadi ini Budaya hukum Ini yang kita mau Kembangkan Bahwa kita Kita hormatilah Putusan hukum Walaupun sebenarnya Distras terhadap Lembaga Lembaga penegakan hukum Tetap terbuka Dan ini untungnya Bukan untungnya Uniknya Sesama penegak hukum Saling distras Satu sama lain Di depan Di dalam ruang sidang Apa namanya Jaksa mengatakan Ada ketidakpercayaan Ada Soal putusan Yang kemudian Sudah diatur Dan sebagainya Tapi kan Apakah kemudian Ini bisa diselesaikan Oleh Jaksa Agung Karena Kak Jati mengatakan Akan berkonsultasi Dengan Jaksa Agung Terlebih dahulu Apakah ada urusan Dengan Jaksa Agung Gini Ya kalau struktural Dia atasan wawan Boleh aja Jaksa Agung Tapi kan sekali lagi Ini sedang penyidikan Ya Apa hubungannya Kan kewenangan penyidik Yang tahu Jangan bisa menetapkan Dia sebagai dengan Sperindik tadi Ada bukti yang permulaan Saya ulang-ulang Ada bukti yang cukup Yang tahu kan penyidik Nah sekarang Nah apakah Sekarang konstitusi Kejaksaan Agung Tidak akan memperadilankan Atau tidak akan menahan Itu ini persoalan Ngapain harus konstitusi Kejaksaan Agung Ini kan masalah Peradilan Tapi gini Kak Ngasip Lepas dari semua Hukum positif Lepas dari hukum positif Yang sifatnya Apa namanya Administratif Dan Prosedural Begitu ya Birokratik Seperti itu Ini menimbulkan Presiden Dimana kita Membenarkan buron Jadi buron saja Lakukan upaya Untuk Perjuangan Di mata hukum Tapi buron Karena Lanyalah Pernah melakukan itu Ini bukan sekali Ada yang sebelumnya Yang lebih parah Ngaku Ali Wahri Sekarang Amatnya aja belum ketahuan Kan ada kan Masa disebut Jadi kan kita udah Nggak aneh Di Republik ini Bagi saya kan Dan itu Dikabul kan Itu tidak wajar kan Pekanya juga Bukan lagi di prapradilan Ini bawa saya Ini Mesti denger Mungkin saya lupa lagi Pekak diajukan coba Dikabulkan Orangnya sedang buron Itu udah materi Materi perkara Ini pasti prapradilan Mesti gampang lah Penyidikannya Cahat atau tidak Pekak coba Dikabulkan juga Oleh Makam Agung Itu Makam Agung Bukan pradilan tingkat pertama Perkara korupsi loh Perkara korupsi loh Jadi Jadi ini kita harus Mahfumi saja Janganlah Harus ada solusi Hukum jangan dirusak Hukum itu ada aturan main Hukum itu aturan Bener atau ciri atau tidak Tapi jangan Tolonglah Jangan dirusak Ini kan menariknya Karena menjangkut Public figure Saya bukan ahli politik Tapi boleh dong Saya kua sangka Tapi bener kan Ya mungkin ada Muatan politik Ada kepentingan politik Bermain di situ Sekali lagi Ini di luar Pemahaman sebagai Saya sogaran hukum Ya karena Hukumnya udah jelas Kok gampang Saya bilang Jaksa punya kewenangan Sebagai penjidik Menetapkan Tapi harus ada aturan dong Ketika kesalahan ini Tapi jangan Nanti akan Loh belum ada diperiksa Kok nanti akan Hakim juga misalkan Bikin ketika putusan Peradilan Dibatasi loh Ini 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 Maka saya bilang Kalau ini akan bergerak Bergerak sampai nanti Seluruh hakim Surabaya mengalami Kan masih raka tertawa Sampai sih punya anak juga Gak usah Bukan sebuah kota hukum deh Dan ini menjadi Presiden yang buruk Buat kita Bukan buruk Rusak negara hukum Kalau gini Baik Kita akan lanjutkan Perbincangan ini Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Bukan dalam kasus Lanyala Mataliti saja Penegak hukum Tanah Air Dibuat tak berkutik Oleh orang-orang Yang sudah ditetapkan Menjadi tersangka Setelah kemenangan Komjen Budi Gunawan Para pejabat negara ini Berduyun-duyun Melakukan perlawanan Lewat jalur Pra-peradilan Untuk membatalkan Status tersangka mereka Pertama Status tersangka Yang ditetapkan KPK Kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan Jenderal Budi Gunawan Disangka menerima Suap dan gratifikasi Namun Ia melawan Status tersangkanya Dibatalkan Dalam sidang Pra-peradilan Yang diputuskan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Februari 2015 Kemudian ada Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan Yang ditetapkan Menjadi tersangka Oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dahlan diduga Melakukan korupsi Dalam pembangunan 21 Gardu Induk Listrik Di Jawa Bali Dan Nusa Tenggara Pada periode 2011 Hingga 2013 Namun dalam sidang Gugatan pra-peradilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dahlan memenangkan Gugatan Di daerah Kejaksaan kembali Kalah saat Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan Menang dalam Gugatan Sidang Pra-peradilan Yang digelar Pengadilan Negeri Bengkulu Hakim memutuskan Untuk membatalkan Status tersangka Yang disandang Wali Kota ini Atas dugaan korupsi Dana Bansos Pada 2012 Dan 2013 Lalu ada Mantan Dirjen Pajak Yang saat itu Menjadi ketua BPKH Di Purnomo Yang menjadi tersangka Kasus rekomendasi Keberatan Pajak Bank BCA Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi Mengabulkan Gugatan pra-peradilan Yang diajukan hadi Mantan Wali Kota Makassar Juga sempat Merasakan kemenangan Dalam sidang Pra-peradilan Yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 12 Mei 2015 Ilham disangka Dalam kasus korupsi Proyek PDAM Makassar KPK kembali Menetapkan ilham Sebagai tersangka Setelah putusan ini Dan yang terakhir Ada sosok ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti Yang berulang kali menang Dalam sidang Pra-peradilan Atas dugaan korupsi Dana Hibah Kadin Jawa Timur Pada tahun 2012 Kejaksaan tinggi Jawa Timur Yang menangani kasus ini Mengalami tiga kekalahan Beruntun Di pengadilan Negeri Surabaya Ya Kita lanjutkan Kalau misalnya ada Panitia Muri Barangkali bisa Mendapatkan Gelar Muri Sebagai Tersangka Yang paling banyak Memenangkan Pra-peradilan Di Indonesia Tapi ya Kembali Ini sesuatu yang dilematis Kalau Pak Kuduri mengatakan Bahwa ini upaya Untuk Membela diri Mencari kebenaran Dengan caranya sendiri Tapi publik punya Persepsinya sendiri Nah kita berpikir Bagaimana caranya Supaya Tidak carut-marut Seperti Kang Asep Katakan tadi Apalagi yang bisa Bapak Sampaikan Untuk memberikan Justifikasi Pada putusan Tadi siang Iya begini Kan Ini kan Satu koreksi Terhadap penyedih Jadi selama Sebelum ada putusan Katakanlah Benchmarknya itu Adalah putusannya Budi Genawan Sebelumnya itu Selalu Dikatakan Permohonan Para-peradilan Ditolak Setelah itu Apa namanya Permohonan Para-peradilan Dikabulkan Itu kan sebenarnya Ada koreksi Sebenarnya Ada proses Yang tidak betul Tadi kan dikatakan Oleh Pak Asep Sebenarnya Para-peradilan itu Kan cuman Memperlihat Apakah Proses penyedihannya itu Adalah betul Atau tidak Karena sekarang Kalau misalnya Dinyatakan bahwa Sekarang permohonan Para-peradilan itu Banyak dikabulkan Itu kan mesti Koreksi dong Terhadap penyedih Oh berarti Ini proses penyedihkan Tidak benar Kan kita bisa juga Punya pemikiran Oh selama ini Jangan-jangan dulu Perkara-perkara yang lain juga Sebenarnya prosesnya Apa namanya Gak benar Cuman Apa namanya Hakim terpaksa mutus Karena gak enak Asas kepatutan Ya bukan Karena kan udah Itu Karena udah Udah diajukan kemana Keajukan ke pengadilan Di hakim itu Terpaksa mutus Apalagi Hakim itu Akan sulit Kalau misalnya Perkara korupsi Kalau dia bebasin Dia bilang Tidak mendukung proses ini Padahal dalam Sebenarnya Dalam prosesnya Itu ada yang tidak betul Jadi sebenarnya Jadi Pak Sarpin itu Sebenarnya revolusioner Sebenarnya Bukan revolusioner Dia ya Katakanlah pelopor Ini gitu ya Wizzleblower Jadi ini saya kira Jadi saya kira Ini sebenarnya adalah Koreksi terhadap penyidik Oh ini hati-hati loh Apa sekarang Sekarang ini apalagi Lebih ketat Di pasar 102 Kuhab itu Dinyatakan betul Oleh Makam Konstitusi Bahwa harus diperiksa dulu Jadi gak bisa Orang ditetapkan Gak pernah Diperiksa Lanya lah Tidak pernah Diperiksa sebagai tersangka Gak pernah Dan kemudian Ya itu Langsung dijadikan tersangka Itulah yang pertama Permohonan peradilan itu Dikabulkan Karena memang Alasan itu Tidak pernah Ditetapkan sebagai Tidak pernah Diperiksa sebagai tersangka Ditetapkan sebagai tersangka Dan tidak pernah Diperiksa sebelumnya Sebagai tersangka Langsung jadi Terdakwa Karena itu Tersangka Karena Dasar Alasan itu Hakim nyatakan Tidak sah Itu Jadi kalau Nanti ini misalnya Diulang lagi Yang keempat kali Nyala itu gak pernah Diperiksa Ya kan Nanti alasannya Dipakai oleh Para-peradilan itu lagi Hakim kan terpaksa juga Harus bilang Memang itu Gak pernah Memang Tadi solusinya Katakan lah Tapi begini pak Lepas dari Benar dan salahnya Ini bisa menjadi modus Kalau misalnya Memang ada Tenggat waktu Yang agak salah Penetapan tersangka Hari ini Dan kemudian Pengajuan cekal Besok lusa Begitu kan Berarti besok Saya masih bisa kabur Jadi Kabur saja dulu Mengajukan peradilan Mudah-mudahan bisa menang Kira-kira Seperti Saya pikir ini yang pertama Dan terakhir Gak ada kasus lagi lah Saya percaya tidak akan diulang Saya pikir Enggak lah Sepenang ke hukum Tidaklah Maaf Sekasar lagi ya Tidaklah Amuradul Kayak gini kan Jadi berulang-ulang Kayak main bola gitu kan Saya kira jangan lah terulang Jangan jadi pola lah Ini kan berawal dari Tenggat yang diberikan Bukan tenggat yang diberikan Ada senjang waktu Gitu kan Nah Ya Tapi kan bisa saja Itu Kalau misalnya udah Tanda-tandanya mau jadi tersangka Atau jadi tersangka Secepat kilat Sebelum ada cekal Saya akan kabur Dan kemudian Makanya saya bilang Kalau saya jadi penyidik Ketika nyatakan tersangka Saya tahan Nah kan jadi pertanyaan Sejak awal Digilin Vito juga disini Nyatakan tersangka Tangga berapa Ada jeda waktu 2 hari 3 hari kan Tapi kan tersangka kan Menghilangkan barang bukti Mengulangi perbuatan kembali Kalau menahan itu Kemenangan subyektif Dari penyidik Ketika misalkan saya Dinyatakan tersangka oleh penyidik Tahan juga boleh Kenapa enggak Bahwa kemudian di Para peradilan salah Soal itu Kan banyak yang dalam tahanan Mengajukan para peradilan Maka saya berpanyakan Kenapa Misalkan Ada orang yang belum Dinyatakan tersangka Dicekal Ini dinyatakan tersangka Penyekalannya kemudian Kan tarahnya besar Di meja ini Dengan kuasa hukumnya Di sana waktu kan Surabaya itu kan Di meja yang sama Maka saya bilang lain kali Ketika memang Ini katakan Entah publik figur Entah ada kepentingan apapun Ketika si penyidik Punya Sangka yang beralasan Bahwa dia dikajukan tersangka Jadi kata tersangka Tahan Soalnya nanti benar tidak Kan ada para peradilan kan Ketika para peradilan Dinyatakan penahanan Yang tidak sah Ya keluarkan Kita hormati Mending itu yang gampang Kalau sekarang nanti Di pola gini Kan jadi pola Udah nanti Dinyatakan Ada beberapa hari Kabur Pola-pola kan Ya kan setelah Kasus Pak Budi Gunawan Dengan Hakim Sarpin Kan semudian Orang ramai ramai Itu kan tambahan Kalau itu kan Setatan khusus Kalau itu kan Status penetapan tersangka Jadi objek Para peradilan Dulu tidak ada kan Sekarang itu hanya itu Tapi kan tidak Pak BG tidak Ada di republik ini Walaupun saya penyatatan tersendiri Kalau untuk Pak Sarpin Artinya itu kan Menginspirasi orang-orang Oh enggak beda beda Meternya beda beda Kalau para peradilan Yang limitatif di KUHAP Nah kemudian Satu tambah ini Yang penetapan tersangka Jadi objek Para peradilan Itu aja Tidak kabur kan Iya Nah Kalau dia kembali Apakah kemudian Bisa serta mertani Tahan Jawabannya tidak Gini Saya katakan Ketika orang menyatakan Sebagai Perindik Persurat Perintah Penyidikan Penyidikan itu ada Dua alat bukti Minimum kan Dan dia sudah diperiksa Sebagai tersangka Nah Terlepas benar Atau tidak Putusan para peradilan Yang sudah 3-0 Kita harus hormati ajasnya Bahwa itu ajasnya Putusan dianggap benar Selalu tidak dibatalkan Artinya status Setelah nyala Kosong kan Kesini Nah Ketika kalau setelah kosong Panggil aja sama Kejaksaan tinggi kan Diperiksa Terus apapun Menggunakan apapun Tapi saya catatan Udah Kalau ketakutan Dia mau ditahan Dan sebagainya Dia datang Periksa Kalau memang alasan Saya tetapkan Sebagai tersangka Tapi kalau nanti diperadilan Masih ngeyel juga Masih ada kesalahan Ada yang salah apa Di sini Ya saya kira Tadi Sesuai dengan Usulannya Pak Asep itu Kita harus Buat Demi Ini citra hukum Kita ke depan Istilahnya Budaya hukum Kita ke depan Saya kira Harus juga Ada jiwa besar Dari kejaksaan Ada statement Bahwa dari kejaksaan Tidak langsung menahan Nyala Supaya dengan prosedur Jadi prosedurnya itu Bisa dilaksanakan dengan ini Dan diuji lah Melalui pengadilan Dengan Dengan fair Dengan terbuka Juga jangan kejaksaan itu Juga karena ada pesanan Iya kan Jadi kan Ini kan Nyala itu merasa Bahwa dia itu Dijadikan tersaka Karena ada pesanan Kejaksaan bilang Perperadilan yang dapat pesanan Dari nyala Makanya mana yang betul Makanya supaya Jangan ada seperti itu Sudah dudukan lah Kayak ini Melalui ini Supaya juga nanti Kita lihat Hakimnya juga Hakimnya juga Jangan ada beban Jangan-jangan ini Dimana posisi kaya di sini Perlu nggak Ini masalah teknis Sisi Hukum acara KUHAP Menangatur Jelas rinci Tegak Tugas Tapi kan ngejalanin manusia juga Tetep kan Hakim juga Iya Tapi etik Komisi dia hanya di bidang etik Nggak ada etik Misalkan-misalkan Hakimnya waktu sidang tentut Hakimnya berkomentar Sedang putusan Sedang berkahakiman Nggak boleh komentar Kalau komentar keluar Kayak AC Penyak ngomong Di media Kalau hakim penyak ngomong Itu bukan hakim namanya Komentator Itu keluar kayak gue Terus sekarang tinggal itu Kayak nggak ada kepentingan Tidak boleh Sekali-kali kaya tidak boleh Komentar karena teknis Dan jangan menjeret-jeret kaya Untuk kemudian Menghitamkan Memutihkan perkara Nggak boleh Kecuali hakimnya sedang-sidang Kan gini Saya kasih contoh Itulah kaya Kalau saya protes di awal Dulu kaya kan memonitor Sedang-sidang Kalau dimonitor kaya Kaya itu kan nggak boleh Di kasusnya Sarpin pun Sudah saya protes Terlepas segera Saya berbedaan masalah Sarpin Saya bilang Di kasusnya nggak boleh Nanti yang lain juga nuntut dong Kenapa kasus protes saya Nggak dimonitor Kenapa kaya monitor di situ Ini kan sedang-sidang Itu yang dibedain oleh kaya Kaya hanya di tataran etik Etik sudah ada Kesemangatan bersama Antara ketua makam agung Sama kaya Itu aja kok Kalau melanggar silahkan Tapi kalau teknis Jangan sekali-kali Apapun Karena haknya Jadi ini post-faktum saja Sudah tidak perlu diproses Tidak perlu di Apa namanya Tidak perlu dipermasalahkan Tidak perlu Sekarang ini Terlepas putusan Terlepas mau benar atau salah Itulah putusan pengadilan Yang telah menyatakan Dan sebagainya Maka saya bilang Solusinya Ketika posisinya Kosong Sekali lagi Dalam tanda petik ya Kosong Dia tidak anggap tidak bersalah Selama menyatakan bersalah Kan lanyalah Sudah bebas kan Nah datang kan Nah sekarang kalau Si kejaksaan tinggi Berundang pemadilan Paling nggak dipanggil Diperiksa Nah sebabnya Kalau kekhawatiran Tadi mau ditahan Jangan ditahan lah Nggak ada apa salah Kalau nanti salah Juga bisa ditahan kan Bisa maksimal hukumannya Udah diperiksa Ketika pemadilan ini Prosedurnya Di proses of lawnya benar Tinggal ajukan di pengadilan Katakanlah sekarang Tidak percaya Katakanlah hakim Surabaya Sudah tersinggung Ada pernyataan 50 hakim Ya kan bisa dipindahin Ke tempat lain Cari hakim Albertina Ho Masih banyak hakim Albertina Ho Biar suruh nyidangin dia Kenapa nggak Kita per-peren aja Biar saat itu nggak terbuka Kan bisa digeser Walaupun lokusnya Nggak ada masalah Karena sekarang kan Orang tidak percaya Tadi kan takutnya Ada kepentingan Opini publik Karena kejaksaan Kita telah mengatakan gini Kejaksaan orang katakan begini Nah pengadilan pun Merasa digitukan Ada kaitan dengan Makam Agung Ngertanya kan Itu kan Praduga-praduga Yang tidak layak Seorang penegak hukum Sudah sekarang Lanyalah pulang Jangan ditahan Periksa Kalau dia mencetakan tersalah Kewenangannya penyidik Nah berkas itu Kirim ke pengadilan Nah sekarang kalau pengadilan Sudah di Surabaya itu Dapat dicurigai Tetanggannya Surabaya kan Ada-ada Malang Ada Sidoarjo Atau misalkan Atau ada ke Jakarta Pusat Kenapa nggak? Godrik Sepakat dengan itu Ya saya kira itu Solusi yang terbaik Saya kira supaya Jangan Masyarakat itu Dibingungkan Dan Apa ya Masa depan Ini kita Budaya hukum kita Ini jadi Tercoreng Dengan seperti ini Ada Peradilan Perkasus yang sama Empat Ada empat Ini gitu Empat kali Ini kan Diputus Kalah gitu kan Ini jadikan Apa ya Citra Citra kejaksaan juga Jadi Jadi ini gitu ya Jadi Tercoreng Ya gitu Namanya juga usaha Pak Walaupun nggak dapet payung juga ya Terima kasih bahwa Pak Sesuatunya ini Kita bercanda seperti ini Sebenarnya dibalik Di balik Bercandaan itu Agak perasaan miris juga Tapi ya Kita lihat perkembangannya Seperti apa Pak Nyala mungkin pulang ya Kalau ada statement itu Saya kira Tapi saya bukan PH Tapi mungkin Menurut perkiraan saya Saya taken for granted Aja lah Sampai jumpa